10 Top Berita Timnas Hari Ini Joel Kojo dukung Indonesia menang menghadapi Bahrain. Striker Andalang Kyrgyzstan, Joel Kojo memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain yang dijuluki sebagai pahlawan Timnas Indonesia itu mengakui kualitas pemain Indonesia lebih kuat ketimbang Bahrain. Sehingga dengan percaya dirinya mengungkapkan Indonesia akan meraih kemenangan melawan Bahrain dengan skor prediksi 3-1 untuk kemenangan skuad Garuda. Semoga prediksi Bang Joel Kojo benar dan akurat sehingga Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kakek Indigo kembali prediksi laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dari berbagai dukungan datang kepada Timnas Indonesia, termasuk salah satu kakek Indigo terkenal dan paling dipercaya di dunia ini. Menurutnya Indonesia akan meraih kemenangan melawan Bahrain nanti. Pengakuannya menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan mengalahkan Bahrain di Stadion Bahrain Nasional Riva. Menjadi suatu kehormatan dan kegembiraan bagi Indonesia mendapatkan dukungan dari seorang kakek Indigo peramal sepak bola. Dan ia memprediksi skuad Garuda akan memenangkan pertandingan menghadapi Bahrain dan lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Patut kita doakan agar prediksi dari kakek Indigo tersebut benar dan akurat. Prediksi Susunan Pemain Timnas versus Bahrain Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, menyampaikan bahwa skuad Garuda akan selalu menurunkan pemain terbaiknya. Di prediksi, Indonesia akan menerapkan formasi 3-4-3 untuk mengalahkan Bahrain. Dengan formasi ini, Sinteyong akan memasang 3 back sebagai pertahanan ekstra. Begitu juga dengan lini tengah. Kemudian, pemain sayap juga bisa mundur membentuk skema 5 back saat bertahan. Di laga melawan Bahrain nanti, Timnas Indonesia diprediksi akan mengandalkan 3 penyerang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah dengan formasi 3-4-3, Timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Bahrain nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. 11 Pemain Inti Timnas Indonesia versus Bahrain Mesel Gers akan menjadi tandem baru bagi JHS di Timnas Indonesia. Pengalaman Mesel Gers membela FC20 di area divisi menjadikannya terpilih sebagai pemain inti di lini pertahanan. Berikut daftar pemain Timnas versus Bahrain. Dengan absennya Justin Habdar, pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, memasang JHS, Rizky Rido, dan Mesel Gers di lini pertahanan Timnas Indonesia. Sementara di posisi tengah ada Kelvin Verdong, Tom Haye, dan Nathan Joao. Sementara di lini serang Timnas Indonesia, Sinteyong akan memasang 3 penyerang. Yaitu Triurak Rarok Mangun, Rafael Strike, dan Marcelino Ferdinand. Apakah dengan skema tersebut Indonesia akan mampu mengalahkan Bahrain nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Negara ASEAN bersatu dukung Timnas versus Bahrain Akhirnya setelah sekian lama berselisih dan gengsi dalam mengakui kekuatan Timnas Indonesia, 10 negara ASEAN sepakat bersatu mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain. Sejumlah negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timur Leste ikut bersepakat mengesampingkan perselisihan. Mereka menyadari bahwa Indonesia sudah mengharumkan kawasan ASEAN. Sehingga dengan atas nama ASEAN, mereka memberikan doa dan dukungan kepada pasukan Merah Putih Sebagai bagian dari ASEAN atau kawasan ASEAN Tenggara. Seperti yang diketahui, Timnas Garuda merupakan satu-satunya negara ASEAN yang berhasil lolos ke kualifikasi PLA Dunia Putaran Ketiga Zona Asia. Supporter Bahrain dukung Indonesia lolos PLA Dunia 2026 Zona Asia. Masyarakat Bahrain menyambut baik pasukan Garuda menjelang mes ketiga kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga antara Timnas Indonesia melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, setiap masyarakat akan mendukung negaranya lolos ke PLA Dunia. Namun berbeda dengan sebagian warga Bahrain yang ikut mendukung Timnas lolos ke PLA Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Dia mengakui bahwa laga antara Bahrain dan Timnas Indonesia nanti merupakan laga penting bagi kedua tim. Namun meski demikian, sebagian supporter Bahrain tetap ikut memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia agar lolos ke PLA Dunia 2026. Dengan hadirnya, dukungan ini membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri untuk mengalahkan Bahrain. Mari kita doakan agar Timnas Indonesia menang menghadapi Bahrain nanti. Supporter Garuda tebar ancaman bagi supporter Bahrain Supporter Timnas Indonesia memberikan ancaman kepada supporter Bahrain apabila ketahuan melakukan kecurangan. Kejadian ini terjadi sudah berulang kali, seperti pada saat laga antara Bahrain melawan Jepang. Dalam laga tersebut, supporter melakukan kecurangan dengan mengarahkan laser kepada pemain Jepang. Dengan kejadian tersebut, supporter Garuda pun mengancam akan melaporkan ke EFC apabila mendapatkan kecurangan menyorot laser kepada Timnas Indonesia. Ultras Garuda kenalkan lagu Timnas Kebangsaan Indonesia kepada warga Bahrain. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan dari WS Pratman menjadi kebanggaan bagi para supporter. Mimpi, lagu Indonesia Raya berkumandang di piala dunia menjadi suatu harapan yang begitu dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, supporter Garuda memperkenalkan lagu Indonesia Raya kepada masyarakat Bahrain. Hal itu dilakukan guna meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri pemain agar mampu mengalahkan Bahrain. Namun di balik itu, masyarakat Bahrain ternyata justru mengakui menyukai lagu Kebangsaan Indonesia. Mereka bahkan kini telah menjadi penggemar baru Timnas Indonesia apabila Indonesia lolos ke piala dunia nanti. Meskipun hanya menyukai lagu Kebangsaan Indonesia, patut kita syukuri. Indonesia semakin dikenal di penjuru dunia, termasuk di kompetisi piala dunia 2026 nanti. Jadwal lengkap Squad Merah Putih di Kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga Zona Asia. Timnas Indonesia sukses melewati dua lagu di Kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga melawan Arab Saudi dan Australia dengan hasil imbang. Dan berikut jadwal lengkap selanjutnya Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga. Bahrain menghadapi Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024. Cina menghadapi Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2024. Indonesia menghadapi Jepang pada tanggal 14 November 2024. Indonesia menghadapi Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Australia menghadapi Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Indonesia menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan Jepang menghadapi Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. Di kompetisi Piala ASEAN, Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Dan berikut jadwal lengkap Skuat Timnas di Piala ASEAN 2024. Myanmar versus Indonesia pada tanggal 10 Desember 2024. Indonesia versus Laos pada tanggal 13 Desember 2024. Vietnam versus Indonesia pada tanggal 16 Desember 2024. Kemudian Indonesia versus Filipina pada tanggal 22 Desember 2024. Sekian 10 berita top Timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar Timnas lainnya. Jangan lupa di santi atas ahokatherABay. Jangan lupa di kabal 16 Du kan ke ante拨 поб alus. Jangan lupa dia abisari. Jangan lupa di santi atas ahokatherAи daninksyN Jangan lupa di santi atas k談ata sunai. Jangan lupa dipeける kamar dan supaya turun России. Jangan lupa tanya atas ah ok condemned Jangan lupa tanya atas ahokatherKRI. Jangan lupa di kejau�� teman眨 4 Ek津 life chances tidak apas santi ayun. Terima kasih.